Selamat pagi siswa-siswi, kristamitra, dan guru dan staff semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul dalam jarak yang terpisah jauh, namun kita percaya ini semua karena Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita minta pimpinan roh kudus agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firmanya hari ini. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui sampai saat ini. Hari ini adalah hari di mana kami akan memulai hidup baru kami dan kiranya kami dipenuhi dengan segala ukapan syukur. Dan juga sesaat lagi kami juga mau belajar tentang Anak Domba Allah Penembus Dosa Dunia. Di mana dalam beberapa hari ke depan, Jumat Agung dan juga Perayaan Pasca akan kami lakukan, kami rayakan. Kiranya kami boleh diperlengkapi dan diberikan wawasan untuk mengerti apa makna dari Yesus sebagai Anak Domba Penembus Dosa Dunia. Pimpinlah kami Tuhan, berbicara lah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, Anak Domba Penembus Dosa Dunia. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita bisa baca bersama-sama di tempat ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah Anak Domba Allah yang hapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahuli aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah. Mungkin adalah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Ya, siswa-siswi dan guru dan staff, Kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada beberapa gelar Tuhan Yesus. Ada yang dikatakan sebelah sini itu Yesus sebagai, Oh, salah. Ini harusnya bukan pen. Harusnya laser. Erase. Oke. Ini sebagai roti hidup. Lalu juga ada yang dikatakan sebagai air hidup. Yesus mengatakan dirinya sebagai terang dunia. Yesus mengatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Yesus pun juga mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan ada juga yang dikatakan di kitab Yohanes, Akulah kebangkitan dan hidup. Ada juga gelar-gelar Alpha dan Omega. Dan hari ini kita mau belajar untuk mengerti apa sih yang dimaksud dengan Yesus sebagai Anak Domba Allah. Yesus sebagai Anak Domba Allah. Di dalam perjanjian lama, Anak Domba itu ternyata punya beberapa arti, Sedara-sedara ya. Jadi, kalau kita pernah baca kita perjanjian lama, Lalu, Oh, dulu ada Anak Domba nih. Sekarang, dalam perjanjian baru, Yesus sebagai Anak Domba. Itu ada kaitannya. Antara di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, kalau di perjanjian lama, Sedara-sedara pernah baca kitab Kejadian pasal 22 ketika Abraham itu sedang mau mempersembahkan Ishak. Waktu itu sudah sampai di atas gunung, Lalu Tuhan mengatakan, Stop, jangan dipersembahkan. Nanti Tuhan sediakan penggantinya. Jadi, ketika Ishak tidak jadi dikorbankan, Yang dikorbankan adalah domba yang tersangkut di pohon. Tersangkut di daerah semak-semak begitu. Bukan di pohon, Kalau pohon naik ke atas begitu. Jadi, di semak-semak begitu ya. Anak Domba ini. Lalu digantikan Ishak itu dengan si domba tersebut. Itu makna yang pertama dari perjanjian lama. Lalu yang kedua adalah Anak Domba Pasca. Nah, ini kitab yang cukup terkenal dan kita juga sering tonton videonya, Yaitu di dalam Keluaran 12. Ketika bangsa Israel itu diperbudak di Tanah Mesir, Lalu pada saatnya bangsa Israel akan keluar ke Tanah Perjanjian, Lalu berjalan di Padanggurun dan mau menuju Laut Teberau. Itulah yang ke-10 itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajak seluruh bangsa makan boks. Domba Pasca ini disembeli, Lalu darahnya dicurahkan dan dioleskan, Dicurahkan, dipercikan di tiang pintu rumahnya. Anak Domba Pasca itu artinya adalah sarana untuk manusia luput dari kematian. Saat itu anak sulung yang ada di Tanah Mesir. Lalu yang ketiga, Artinya di dalam perjanjian lama, Anak Domba itu dipakai oleh bangsa Israel yang sudah keluar dari Tanah Mesir, Untuk selalu menyatakan pengakuan dosa, penyesalan. Dan sifatnya itu untuk seluruh bangsa Israel. Jadi dipilihlah Domba yang terbaik untuk menyelamatkan seluruh bangsa, Baik dari dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Nah, lalu kaitannya apa dari perjanjian lama dengan Yesus sebagai anak Domba Allah? Kaitannya ini jadi saudara-saudara ya. Tiga hal tadi dirangkumkan menjadi satu. Yesus adalah anak Domba yang disediakan sendiri oleh Allah. Jadi bukan karena inisiatif manusia. Yesus anak Domba Allah karena disediakan oleh Allah untuk menggantikan manusia, yang berdosa itu agar manusia yang tadinya harusnya mati karena dosanya sendiri, diluputkan dari kematian. Lalu sifatnya itu total, bukan sebagian. Sama seperti Domba yang diserahkan untuk seluruh bangsa Israel. Bukan cuma hanya bangsa Yahudi saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Yesus mati untuk seluruh manusia, bukan hanya sebagian orang. Nah, inilah makna dari Yesus anak Domba Allah. Nah, saudara-saudara, siswa-siswi, dan para guru dan staff, tentu kalau kita sudah tahu makna dari Yesus sebagai anak Domba Allah, respon kita gimana dong? Apa sekedar? Cuma sebagai wawasan saja? Pengetahuan kita saja? Kita memahami itu konteks Alkitab? Tentu tidak. Karena ada respon yang dituntut dari wawasan kita tadi. Ya, kalau kita tahu bahwa Yesus anak Domba Allah, maka kita harus sadar, karena kalau bukan karena Tuhan, kita ini masih hidup dalam kuasa dosa. Kenapa sampai harus ada penebusan, kenapa harus ada pengorbanan anak Domba Allah? Ya, karena ada kesalahan di masa lalu. Dan juga kesalahan di hidup kita sampai sekarang ini. Kita sadar bahwa hidup sebelum pengorbanan Tuhan Yesus, kita akan menjadi selalu terikat dengan dosa. Dulu belum ada istilah roh kudus, saudara-saudara. Ya, jadi roh kudus itu baru dipahami, baru dimengerti oleh umat Kristen ketika ada pencurahan roh kudus. Dan itu setelah Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Dan setelah pengorbanan itu, barulah kita memahami adanya roh kudus. Kenapa baru dipahami? Karena roh kudus itu baru dipahami oleh banyak orang percaya menguasai kehidupan. Kalau dulu belum ada pengorbanan, kita ini masih hidup dalam kuasa dosa. Dosa itu menyenangkan. Nonton sesuatu, nonton film terlalu berlarut-larut, menyepelekan waktu, lalu menyakiti orang lain dengan kata-kata, itu menyenangkan sekali. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan dan menyadari bahwa Yesus adalah anak Domba Allah, kita sadar bahwa itu sesuatu yang salah. Kita ada hati nurani yang mengatakan, tidak benar. Dan disitulah ketika kita memiliki roh kudus. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tetapi kita mampu untuk melawannya. Tinggal pilihannya di kita. Menyadari kalau kita ini adalah orang-orang berhutang. Karena tanpa Yesus, kita ini sudah masuk di dalam istilahnya kematian kekal. Tetapi karena Yesus mati, kita memperoleh keselamatan. Dan kita adalah orang berhutang. Dan kalau yang namanya orang berhutang, saya, nggak tahu yang masih muda pernah ngalamin ngutang nggak? Ya pernah lah. Ngutang 10 ribu, 20 ribu, pasti pernah lah ya. Begitu ya. Tapi kalau ngutangnya makin lama makin gede, misalnya kalian punya orang tua, itu punya usaha, lalu mau hutang dulu. Hutangnya ini tiba-tiba nggak jalan. Kredit macet. Terus pusing lah. Dep kolektor datang ke rumah dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara apa yang terjadi? Pasti pusing. Berhutang pusing. Tetapi ketika ada yang membayari hutang itu dan hutang itu lunas, maka saudara-saudara akan hidup dalam suasana yang suka cita. Begitu juga dengan hutang kita. Hutang dosa di dalam dunia itu, Tuhan menebus tanpa bilang-bilang. Hei, aku mau bayarin hutangmu loh. Nggak. Tuhan nggak ngomong-ngomong gitu. Tiba-tiba lunas saja. Saudara-saudara bayangkan kalau kita punya hutang besar, tapi ada yang bayarin. Bagaimana perasaan kita? Pasti akan suka cita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita sebagai orang beriman, saya tahu Chris Smith itu nggak semuanya orang Kristen dan Katolik, nggak semuanya Protestan dan Katolik, tapi inilah yang diyakini oleh orang-orang Kristen, bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat menebus manusia dari dosa. Kenapa? Karena kita harus meyakini, dan memang demikian, Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa sedikitpun. hidup di tengah dunia yang penuh dosa, ya, tetapi dia tidak menjadi dosa, karena dosa manusia. Dia bisa melawan itu semua, dan akhirnya sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Dan kiranya dalam perayaan kita memahami dan juga mendekati peristiwa Jumat Agung dan juga Pasca, kita diingatkan untuk kembali menghayati bahwa ini kita adalah manusia yang berhutang. Kita harusnya hidup di dalam kerendahan hati dan pengakuan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, kalau bukan karena Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, bahwa selain gelar-gelar sebagai terang dunia, roti hidup, lalu juga kebangkitan dan hidup, dan lain sebagainya, kami mengingat bahwa Engkau adalah anak domba, penebus dosa dunia. Kami menyadari bahwa dosa kami begitu banyak, dosa kami tidak ternilai banyaknya, sehingga kami pun tidak bisa mengimbangi dengan kebaikan kami. Hanya karena anugerah Tuhan, keselamatan itu bisa kami peroleh. Hanya karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami bisa beroleh keselamatan. Dan karena kebangkitan, kami tidak lagi dikuasai oleh maut. Pada saatnya kami juga akan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah anugerah yang sesungguhnya. Kiranya kami boleh menyadari bahwa anugerah terbesar yang seharusnya kami nikmati, yang kami terima ini kami respon dengan sikap-sikap yang baik dan benar, dan juga perilaku-perilaku yang sesuai dengan kehandak Tuhan. Ajar kami untuk tidak dikuasai oleh dosa atau kedagingan kami, tetapi biarlah kami dituntun oleh roh kudus yang berkuasa seutuhnya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkatmu tercurah atas anak-anakmu di tempat ini, dan kiranya kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali ke Bu Lorta, atau ke Bu Felis, atau ke Pak Steph. Silakan. Terima kasih Pak T untuk firman yang dipagikan, dan juga anak-anak Bapak Ibu Guru berserta dengan staff. Kita bersyukur ya, bahwa memasuki Pakan Pascah ini, kita terus ditolong oleh Tuhan untuk memahami, baik melalui ibadah pagi ini, dan juga minggu-minggu yang lalu. Dan juga kalau kita mencermati akan deposi kita, kita bersyukur bahwa deposi kita pun Tuhan pakai untuk menyiapkan setiap kita memasuki Jumat Agung, bahkan mulai Kamis Putih besok, kemudian Jumat Agung, dan juga Pascah kebangkitan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Tim dan juga Bapak Ibu Wali Kelas, sertaan anak yang sudah bersama-sama hadir di dalam ibadah ini. Kita akan lanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus membangun.